disini validasi banyak yang invalid disini dilihat pada surplus maka kita lihat di surplus nya dilihat disini klik bagian surplus kita teliti dulu kondisi prasarana dengan nama RK2 untuk semester 2016 belum diisi maka kita klik surplus nya dulu kondisinya seperti ini tadi RK2 klik RK2 nya kemudian dikatakan kondisi maka klik input kondisi nah disini disesuaikan dengan kondisi sekolah misalnya fondasnya kerusakan berapa persen diketik saja kalau tidak ada ya dikosongkan biasanya pelaponnya misalnya pelaponnya bagian bawah pelapon klik bagian bawah nah biasanya pelapon misalnya tutup pelapon 1% yang lainnya tidak kita klik simpan simpan tutup boleh lalu kita klik lagi validasi lokal disini tadi RK2 belum diisi maka kita klik refresh tadi barusan sudah kita isi kita klik refresh nah secara otomatis RK2 nya hilang tidak ada karena sudah kita input begitu pun dan seterusnya jadi kita lihat dulu disini misalnya disini ada data periodik sarana papan panjang di RK5 belum diisi kita klik lagi disini sarfras nya RK5 kita cari RK5 RK5 ya ini RK5 klik nah data periodik kalau data periodik berarti di bawah disini ada data periodik nah disini dia kita klik dulu tadi ada bacaan papan panjang disini papan panjang ya kan klik papan panjangnya nah disamping tertera jumlah 0 berarti belum diisi sehingga dia invalid tadi posisinya maka kita klik ada berapa misalnya ada 1 layak atau tidak kalau layak biarkan seperti ini klik simpan berhasil disimpan nah kita kembali lagi ke validasi validasi lokal RK5 tadi ya ini ya RK5 maka kita refresh yang barusan sudah kita kerjakan kita refresh dihilang tidak nah otomatis hilang tadi data periodik papan panjang jadi seperti itu cara mengisinya ya dibaca kemudian dilihat perasaran apa yang belum diisi seperti itu caranya ya